Kira-kira kapan stop flow buangan itu kita no one knows itu Shopee bigger loser yes Mungkin gak Cik TikTok bakar duit lebih kenceng daripada yang kemarin Maksudnya gak sih ya Cik ya Pasti lebih kenceng Pasti lebih kenceng Sekarang kan udah ada istilahnya gini Dulu tuh mereka operasi tidak ada legal entity yang men-support Sekarang ada legal entity yang men-support Lu gaspol gak? Lu kan sekarang sudah dipalak duit nih Dipalak 1,5 billion US dollar Lu mesti balik modal lah Jadi abu atau jadi emas kan V jangka panjang goto masih pull Kalian lihat sendirilah Kemarin yang hari ini di announce itu Membuat jalanan lebih terang daripada sebelumnya Karena deal ini tuh is too good to be true Nah ini jawaban yang mewakilkan Pasti bakar duit sampai Shopee out Nah itu kan nilai sendirilah Asa kecipratan mesti nih ya Kan logistiknya kan yang satu juga masalah tuh GNTnya kan masalah Nah itu GNT legal problem kan Satu, asing itu tidak boleh memiliki majority logistik Karena logistik itu daftar negatif investasi Dan GNT tuh di prospektus itu bilang dia kontrol 100% GNT itu melalui nomini Jadi kesalahan kedua Melalui nomini itu namanya lu kayak Indonesia punya peraturan terus lu nyip Nyiptain peraturan supaya menghindari peraturan Itu kan namanya goblok Dan itu nomini ada semua di prospektus Jadi udah black and white Jadi menurutku GNT ini bigger problem gitu loh Karena dia melanggar banyak sekali Terus yang ketiga dia dumping Harga dia tuh dumping GNT tuh GNT Indonesia GNT global itu Waktu kemarin fundraising Salah satu sponsor fundraisingnya Dia tuh ByteDems Which is ownernya TikTok Makanya TikTok Indonesia pakainya GNT Itu urusannya bayar-membayar sana By the way GNT tuh gak profitable ya Kemarin IPO masih negatif Rugi Yes Rugi Valuasinya berapa tuh? 200-an atau 200-an Ya tapi itu company rugi Sekarang company rugi Market paling gede di Indonesia Tapi illegal Gue sih gak ngerti sih nasib dia sih Ini illegal itu ngawur lagi Illegalnya ada black and white Di prospektus lagi pake nomini Good luck lah ya Terus si anaknya Ottoman Paris itu kan Siapalik keluar-keluar kan Ini illegal-illegal-illegal kan Ya masa government gak do something Yang tiktok kan gak illegal aja Do something Ini illegal we Apa untungnya tiktok Tidak mau meninggalkan pasar Indo Kalian tau gak sih Indonesia tuh nomor 2 terbesar Di dunia buat tiktok Yang download tiktok paling banyak Tuh user-nya Indonesia Nomor 1 US Nomor 2 Indonesia Pasar segini gede Nomor 2 di dunia Masa dia mau ninggalin? Lucu nih pertanyaan-pertanyaan nih Ownernya JNT tuh yang punya OPPO OPPO handphone Majority ownernya yang punya OPPO Tapi waktu fundraising-parnasing Itu salah satu yang masuk itu ByteDance Apakah setelahnya tiktok-tiktok Juga bikin jasa kirim? Ya tadi udah dijelasin dong Gak bisa Gak bisa Harus ada local partner Yang punya majority 51% Bukannya Gotoh udah profit Dari sisi finance cheap Sama Gojeknya Yes bener Eh Wait Gotohnya Kalau gak salah Vote quarter ini Bisa lebih positif Gojeknya Gojeknya bukan Gotoh Gojek Begitu kasih topet Langsung negatif bro Bevin Bevin ya Itu the best Motivana That I know 40 tahun Selalu lolos 98 lolos 2008 lolos 2020 lolos It's the best Kita pun sering bakar duit Di Gotoh Bang Estimasi balik modal Dari kena tonjok rugi Goodwill Di berapa tahun Gak tau Gak tau Kita gak tau TikTok shop itu Gimana sukses Makanya gue mau lihat juga Ini 12-12 nih Yang persiapannya Kedebuk-kedebuk Cuma satu hari Ini salah satu pertanyaan Semuanya lumayan bagus Itu MSCI masuk Gotoh Yang hampir 3 triliun Itu gimana sih Ya gak apa-apa Itu event Gotoh Kalau Gojek gak bakal Kau ada MSCI kok Oh iya Kalau Gojek Gak keluar Gojeknya gak keluar Buka makin tenggelam Ya makanya Buka Harus mencari Bapaknya Harus TikTok TikToknya Kan masih ada IG Masih ada yang lain Bakar duit dan merugi Tujuan utamanya Tujuannya sampai bisa profit Tujuannya kan dulu Mencari user Dan gini Pertamanya tuh gak apa-apa Terus Shopee datang Kasih lo orang free ongkir Shopee yang berani Bakar duit Karena waktu itu Garena nya dia Yang dia punya game itu Cuannya setahun tuh 400-500 juta dolar Jadi cuannya Garena tuh Dimasukin untuk bakar duit Jadi Shopee Dulu Shopee kan Pendatang baru tuh Nomor 3 kecil mumil Begitu dia free ongkir Langsung melejit kan Terus dia punya barang Lucu-lucu yang dari Cina Yang murah-murah gitu Yang mukena ceban Sampai geger Akhirnya Import semua di close Sama si Ibu Sri Mulyani Terus dia kan Dulu kan dia masukin Barang lucu-murah Lucu-lucu dari Cina Itu bikin Cewek-cewek nyangkut gitu Pertama nyangkut Karena diaper Sama susu Habis itu dikasih Barang lucu-lucu Murah lagi Nyangkutnya dua kali Terus free ongkir Terus barang lucu-lucu Di stop Tapi free ongkir Waktu itu jalan terus Terus Orang-orang kebiasaan Jadi cewek-cewek Kalau nyari apa-apa Di Shopee Kalau cowok-cowok Nyanya di topet Karena Shopee Lu buka terlalu pink Dan pusing kepala Jadi lu Kalau topet biru Kalau Shopee kan pink Gue jujur Jarang banget Buka shopping Gue gak tahan Warna pink Jadi gue Gue beli Di topet Sama di beli-beli Anjir pertanyaannya Apa sih pertanyaannya Makin ngacoan kalian Nanti kalau ada Sugar Daddy Yang baru dari Gotoh Porsi ke Buffin Bakal berkurang gak Sugar baby Gak mungkin lah Buffin is the best Gini Multifinance itu Paling penting apa Collection Waktu lu ngasih loan itu Lu ngasih punya Tukang pukul yang koleksi Tukang pukul ini Sudah 40 tahun Well trained Lu kalau punya Multifinance baru Belum itu Lu punya tukang pukul 40 tahun itu Jadi gak mungkin Yang paling penting Multifinance Collection lu Multifinance Yang lama-lama Yang baru Itu semua Kelpek-kelpek Gak bisa nagih Lu ngutangin tuh Gampang Nagihnya yang susah Gimana Nagih tanpa mukul Lu dateng Lalu udah gemeteran Nagih Bayar Nah Oh ya bener Offline dan online Gak beda jauh Karena Tag rate naik Di pass on Makanya nanti Kedepan Kalau lu Dan ongkos kirim Kalau nanti gak boleh Nol Lu Kalau barang mahal Lu mungkin berani Beli online Karena dikirimkan Ongkos kirimnya As percentage Harga barang Jadi kecil Tapi kalau barang Cuma siat gigi Odol 20 ribu Lu mungkin beli sama Apamat Apa warung sebelah Kali Yang gak usah Pakai ongkir Kalau barangnya murah Kan takut Sama ongkirnya Sama Jadi one to one Dan which is good Kalau toko online Karena apa Sekarang basket size Basket size TikTok tuh cuma cepat jing Dibuat cepat jing 90 something ribu Basket size nya Shopee Cuma 150 ribu Toppat punya basket size Tuh 300 ribu Sampai 400 ribu Beli-beli paling mahal 1 juta basket size Itu telling you apa Kalau Buat Buat kita ya Misalnya gue jadi E-commerce ya Lu beli sama gue Cuma cepat jing 300 ribu Ongkir lu 20 ribu Itu kan 10% margin Hampir Kalau gue kasih lu free Ongkir gue rugi lah pasti Lu jualan di toko Margin berapa sih 6% 7% net profit lu ya Gross margin kan Biasa 25 Kecuali itu MAPI MAPI kan Gross marginnya 50-60 Begitu sampai bahan MAPI berapa net profitnya Cuma 10% paling 10% Lu ngasih ongkos kirim Barang 300 ribu Ongkos kirim 20 ribu Lu tekor lah Apalagi si ini Si tiktok shop Barang 100 ribu Lu ngasih ongkos kirim Gratis 20 ribu Pasti tekor Nah Kalau memang bisa Yang belanja di topet Bukan topet Yang semua e-commerce Naikin Barang Jadi orang-orang yang punya duit Yang belanja sana Bukan orang-orang yang Belanja karena free Ongkir Atau karena disubsidi Itu baru bisa profitable Itunya apa E-commerce nya Karena belanja itu Benar-benar Yang ada duit Dan mau bayar Ongkir Tapi kalau belanja Ongkir gratis Harga lu lebih murah Ya mau sampai kapan Cuan Nggak mungkin Cuan lah Cari yang pasti Ya udah dapat benefit Dari collab nya Gotoh Dan Dan tiktok Karena Kalau lu lihat flow gimana Lu kan jago tuh Kalau Gotoh sih susah lah Kalau Arto kan hari ini justru Ijo kan ya Kalau nggak salah ya Closingnya ya Iya nggak sih Jadi kok memang Ya tak hari ini tuh Ada kontrak Biasanya kan bareng Nah kali ini mereka beda Jadi ya itu ada something Nanti kalian coba nilai Sendirilah Flownya Arto gimana Temu udah masuk Belum sih Temu Temu E-commerce temu Kan mau masuk Indo Temu tuh punya si ini loh Apa sih yang di Cina tuh Aduh Oh iya gue baru tau malam Ada yang mau masuk Indo Namanya Temu Tapi nggak Pasti nggak punya E-commerce license lah Oh waktu itu ada Iya 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 Ada Waktu itu ada riset yang bilang Gotohnya bahaya Karena si Temunya ini kan Iya iya bener Oh hari ini Merah tipis ya Merah tipis Oh Pidodo Ya punya Pidodo Itu si Temu Loh hari ini justru ada fun nih Di Arto Mestinya nih Tiktok kenapa Tidak bangun e-commerce sendiri Ya ampun Tidak dikasih lagi Mana bisa Tidak dikasih Nah aku coba sekalian Dia jadi Jadi event Ya event ini koreksinya Tidak ada apa-apa Dibanding dengan flow dia Yang udah masuk Jadi kalau memang mau nangkep Nah kalian lihat hari ini Ini Broxum Ini ada BB Ada YU Ada DR Ada LG Nah itu totalnya Kalau dari Dari Stok bit aja Yang bilangnya tuh Ini akum Nah ini 25 bio 3200 Closing aja 3100 Nah kalian nilai sendiri So far sih Ya 3000 Sampai 2800 Nah itu Good A good price to buy Sebenarnya Ya disinilah Nah logiknya begini Nah real gamenya Untuk Arto Kalau seandainya Dia bisa ngelewati 3500 Karena That means itu Artinya double bottom Dan targetnya ya 5000 4500 Kalau seandainya Bisa ngelewat itu Nah kalau kita lihat sih Bukan gak mungkin Gitu Oke guys 3000 Sampai 2800 2800 Sampai bottomnya ya Mestinya 3000 Eh sorry 2800 Bottom Oke Oke Guys Kayaknya udah nih Ritual atas Recomers Yang gak ada lah Ritual udah Yang udah mati Udah mati duluan Not to bakar-bakar duit Sekarang kan udah gak bakar duit Berarti yang retail Yang masih hidup Ya bakal survive Pani tuh Pani Cakeplah Pani Itu nadiruan Yang gak pake otak lah Pake iman Pake iman Belum Belum masuk Indep Triple 10 Masih kecil Mungkin gak nanti Tokopedia Listing Kan udah Maksudnya Misak gitu Biden Masih sekarang Gak listing Si Biden Parents nya Tiktok tuh gak listing Too much money mereka Gak perlu listing Gak listing Oke Sit Oke nanti Aku bakal ngerangkumin Hasil ngobrol Dengan Cicuai Pakar dari E-commerce Dan IHSG Boleh dikatain Seperti itu Nanti Kenapa Gotoh Masih masuk MSCI Karena free float Gede banget Syarat MSCI tuh Free float Kali market cap Jadi Yang dilakukan oleh Bapak Prayogo Dan Aman Itu adalah Membesarkan market cap nya Free float nya Remain kecil Sehingga Kalau dikali Free float market cap Hasilnya gede Jadi masuk Di Gotoh Is the other around Market cap nya mengecil Tapi free float nya meningkat Dikali Tetap gede Angkanya Jadi gak bakal dibuang Begitu bedanya Dan formulanya Kita gak perlu tau lah Setiap tahun Formula nya berubah Every review Itu berubah And actually Angka untuk masuknya Setiap kali naik Dulu berapa Sudah masuk Perlu makin gede Perlu makin gede Jadi makin nama Makin gede Makin gede Makin gede Kalau lu mau goreng saham pun Lu perlu duit lebih banyak Dan saham yang mau masuk MSCI pun Berarti Kalau mau naik Itu naiknya makin kecil Gitu guys Ya tergantung Kan free float nya Semakin kecil Berarti market capnya Harus gede Kalau free float yang Bukan gede Market capnya gak perlu gede Nah ini kemarin Arto kan masuk yang Small MSCI kan Ya Saya tau gue itu Biasanya gak bakal Stop di small MSCI sih Duitnya cuma berapa Kemarin small MSCI 150 miliar Gak cukup Lu masih yang big market cap Yang big MSCI Lu belum dapet T kan Big itu di atas 1 kan Minimal Big itu Harus free float market capnya Minimal Yang sekarang ya Kalau gak salah 1,2 atau 1,3 Billion Jadi lu Kalkulit-kalkulit aja Harus harga berapa Untuk masuk Ditanyain tuh cik Kapan IPO cik Siapa Kapan IPO tuh Jarvis ditanyain tuh Belum lah Gak perlu Kecil kita kecil Ha 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 selamat menikmati